Karena itu saya mulai dengan, coba biarkan manusia, warga negara, legah beropini Kebebasan berpendapat Kebebasan berpendapat Jadi kelegaan untuk beropini, itu mengurangi kebencian orang terhadap satu objek yang sebetulnya Tapi Mas Gerun, kalau soal kebebasan, kan kita ini sudah bebeles setara ini Setara orang yang ngamuk, mau menghancurkan negara, dan mau memuja-muja ke apa itu, sesuatu yang mulia juga sudah campur-campur Iya, justru disitu, supaya tidak campur-campur Saya terangin pelan-pelan, saudara-saudara Jadi sekali lagi saya concern pada dua hal Yang satu adalah kebohongan, yang dua adalah kedunguan Dua-duanya kasat mata hari ini Jadi kita tidak usah menutup mata untuk melihat dua soal itu Jadi dua soal itu mesti segera diselesaikan Terlalu banyak kebohongan, terutama di produksi negara Terlalu banyak kedunguan, juga didiamkan oleh negara Jadi itu tugas interaktual kita, tugas warga negara kita Terlalu banyak kebohongan untuk meluraskan Terlalu banyak kebohongan untuk meluraskan Dua hari telah hari ini, media-media luar negeri membahas Membongkar satu kerja mesin Produsen HOP Besar, yang diduga bertanggung jawab di balik Pilpres Amerika Serikat Kampanye Brexit Pilpres Pemilik Kenya Sebuah perusahaan Yang kebetulan Salah seorang pemimpin pendirinya adalah dosen dari satu kampus Kebetulan kealaman mater saya dulu kampusnya Dan saya punya teman yang menjadi mahasiswa Mereka bakal sudah mendaftar 36 negara Dari tahun 2017 sampai 2020 Yang akan mempilek Pilpres Sampai 2020 36 negara Dan mereka sudah mengumpulkan 36 ribu responden Mengumpulkan 6 miliar tweet Dari 120 juta Pengguna Twitter unik Semuanya sudah didata Di 36 negara yang akan pemilu sampai 2020 Salah satu Indonesia Responden di Indonesia ada 2 ribuan orang Datanya sudah terkumpul Intensinya apa? Intensinya Konsultasi politik Yang sudah memenangkan Trump Yang sudah memenangkan Brexit Yang sudah memenangkan Presiden Kenya Jangan teman saya ini Masiswa psikologinya Berdiunbongkah hari ini Buat ternyata memang ini adalah suatu Banyak orang kata ini motivasi bisnis Ternyata bisnis paling murah Di dalam demokrasi hari ini adalah Hoax Pertama Hoax itu yang ujung Tapi sebenarnya Mengesploitasi otak reptil manusia Apa itu otak reptil manusia? Otak kebencian Oke Otak kebencian Pada yang berbeda Rasa jijik pada yang berbeda Dan mereka menggunakan bahasa Memanfaatkan teknologi Dan alat yang ditemukan oleh manusia Karena monyet gak bisa hoax Monyet gak bisa membenci Gajah gak bisa membenci Marah iya Tapi benci dan kemudian Menjadikan genosida itu manusia Itu yang dimainkan Pak Rocky Saya minta tanggapan Anda Saya minta tanggapan Anda Soal? Soalnya di media sosial Dan ternyata di balik itu ada Ada perusahaan digital besar Ada mesin yang dikapitalisasi Untuk tujuan tertentu Ujungnya kekuasaan Iya saya bayangkan Keterangan yang Sangat masif itu Atau apa yang digambarkan oleh Saudara Budiman Lalu you mau lawan dengan apa itu? Seandainya Sebesar itu Kapasitas Kapasitas Hoax Masuk ke Indonesia Mau dilawan dengan apa? Kalau politik kita juga otaknya reptil itu Kan ini problemnya adalah Dulu saya pernah terangkan itu Hoax itu hanya berhenti Kalau kita naikkan IQ kita Naikkan IQ pemilih Naikkan IQ DPP Partai Naikkan IQ presiden Naikkan IQ kabinet So cuma dengan itu Kita bisa hentikan hoax Hoax itu Industri pikiran Yang orang gak bisa cegah itu Mereka cegah dengan apa? Polisi Susah bikin Rumusnya Pak polisi masih gugup itu Yang mana yang hoax itu? Misalnya You sebut tadi Apa tadi? Organize Hate speech Oh itu lain lagi Tapi yang kita sebut hoax hari ini kan Itu kayak Kayak itu opsis Itu juga hoax itu Karena Di dalam biru ada Panah merah ke kiri Di dalam merah ada panah kanan ke kak Panah biru ke kanan itu Resultantinya nol Jadi kalau hoax itu Bisa diatasi dengan Otak yang non reptil Resultantinya nol Artinya hoaxnya berhenti gitu It's logic gitu Jadi Ada semacam kecemasan yang agak gumu Kita berupaya untuk cari sumbernya Padahal sumbernya ada pada Kemalesan kita berpikir gitu Oke benar Kita hanya bisa pilah Kalau kita gak panik Tapi saya tangkap Pers pemerintah panik Soal itu Jadi orang panik sangat mudah Di hoaxiun kan Jadi mustinya Ada semacam Bawa pemerintah dan mungkin Pers atau Pihak penegak hukum panik Setiap hari Polisi Presiden Menteri Ngomong ini ada hoax Tapi Kita gak pernah tahu Apa definisinya Kadang-kadang orang bikin Sat kiri Kadang-kadang orang umpankan sesuatu Yang bahaya adalah Orang gak bisa bedain Antara hoax Dan apa yang disebut Sebagai swatting gitu Hoax artinya Saya memperolok-olok Saya bullying Saya ajukan fakta palsu Tapi motif saya Tidak terasa Tapi kalau swatting Artinya kita menghendaki akibat Dan akibat itu Biasanya kekerasan Itu Dengan cepat ditangkap Berarti tergantung dari dampaknya Bukan sekedar dampaknya tuh Motifnya Tetapi Tidak ada semacam Kecerdasan pemerintah Untuk bedakan itu dulu Jadi pemerintah bikin kita panik The thing called hoax itu Juga di hoaxing oleh Kekuasaan Cuma gini Apa emang betul Ini persoalannya Emang seluruh sutur bangsa kita Lapisan masalah kita Sekarang kita ini Menghadapi sebuah era Di mana Seluruh instrumen Itu memungkinkan Pikiran-pikiran yang paling dekil Bahkan kedegilan yang tanpa pikiran Itu Punya fasilitas penyebaran Kedegilan tanpa proses berpikir Itu ya Saya gak tahu Apakah mungkin itu serigala Kita tiba menghadapi era Sosial media Satu sisi yang kita lupa Bahwa mengatasi hoax itu Bukan bicara IT-nya Itu baru instrumennya Kasih kita pada monyet Tidak akan jadi apa-apa Masalahnya ada dalam keotak kita Masalah ada dalam keotak kita Amerika Saya sedikit kritikan Dengatakan Bang Rocky Soal IQ 8 dari 10 universitas terbaik di dunia Di Amerika 2 dari 10 universitas terbaik di dunia Ada di Inggris Ya 2 negara itu adalah 2 negara Yang dalam politiknya Mengkonsumsi Hoax Terbesar Dari sebuah negara Yang tradisi demokrasi Dan tradisi internet tinggi Kita gak bisa Kedang menandakan IQ Karena apa Orang paling cerdas sekalipun Di tengah Limpahan informasi Akan berhenti Memiliki kemampuan Untuk memilah Secerdas apapun Dengan Informasi yang berlimpah Hari ini kita Dengan level kecerdasan Berbeda-beda Informasi berlimpah Yang harus kita lakukan apa Betul kita sebutkan kategoris Kategorisasi ya Oke Bullying Atau kemudian satir Itu bukan yang berbahaya Tapi yang berfungsi Berpotensi viral Itu berbahaya Namun Suatu yang potensi viral Pun gak bisa dipukul Karena begitu Suatu yang baru potensi viral Dipukul Dia bukan yang mati Malah akan nyebar Dia seperti orang terjun Kedalam pasir lumpur Kita masuk Maki dalam Karena harus ada Kehati-hatian Dalam mensikapi Mana yang viral Dan potensi viral Dari mas Riza Saya kira Nggak ya Saya kira Nggak iya Paroki Saya kira Nggak Tentu Nggak boleh panik Kita juga Kita juga Kita juga Kita juga Kita juga Punya Tidak Bisa melihat Viralisasinya Apanya Semua Sesuatu yang harus Direspon dengan segera Yang bisa berdampak Kepada persekusi Misalnya Kan memang harus Anu Harus ada tindakan nyata Jadi Dialektika Permainan diksi Ini juga Kita sadari Bahwa itu ada Tapi Kita melihat juga Batasannya Ini yang sudah Arahnya ini Sudah bisa menyebabkan Rasa permusuhan Jadi Silahkan Orang mengembangkan Apa namanya ya Cara berpikir Dan sebagainya Bahkan ada mungkin Disinformasi Dan sebagainya Terus Bang Riza Mungkin Saya punya data Sepertinya Yang Bang Riza Harus ketahui Bahwa Polisi Bertindak ini Menurut saya Ya sudah Cukup-cukup Apa adanya Kita Kita Menangkap Saya Publish Saya Publish Sebenarnya Cuman Tidak menarik Kayaknya Untuk Polisi Tidak Sudah sering Boleh Boleh Di Website Jadi Seperti Misalnya Ini Saya Sering Dibilang Bahwa Yang ditangkap Atau Yang Kami Ini Adalah Hanya Muslim Saja Padahal Semuanya Muslim Juga Kami 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 Tangkap Kita Kita Tidak Melihat Identitas Seseorang Kau Ini Kejahatan Yang Memang Harus Kita Luruskan Karena Ini Berbahaya Dan Ini Kan Mengganggu Berasa Aman Jadi Kasus Kasus Yang Terakhir Kami Adapi Yang Di Pengadilan Negeri Tangerang Itu Dia Menghina Kelombok Muslim Jadi Bukan Berarti Sama Sekali Poin Saya Sangat Setuju Itu Tetapi Kalau Itu Didefinisikan Hoax Itu Orang Jadi Panik Oh Beda 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 Itu Jelas Ini Kita Bagi Dua Ada Yang Disinformasi Ada Yang Disinformasi Mengirim Berita Bohong Conten Bohong Seperti KTP Indonesia Itu Bohong Tanpa Fakta Ada Yang Konten Menyerang Menyerang Identitas Sosial Seseorang Ada Yang Fitna Yang Dimaksud Pak Rocky Mungkin Yang Hoax Yang Mengandung Disinformasi Untuk Membangun Sebuah Opini Itu Yang Bikin Masyarakat Panik Kalau Itu Jelas Dia Merasa Saya Bakal Contoh Dalam Sejarah Kita Dulu Di Dalam Satu Debat Politik Haji Agus Salim Lagi Bicara Kasih Presentasi Kayak Di Opsi Beginian Kan Anda Tahu Haji Agus Salim Itu Kayak Kambing Bertinggal Jenggot Dia Lagi Bicara Di Ujung Sana Lawan Politik Mulai Be Itu Pengkhinaan Haji Agus Salim Tidak Tersinggung Dia Begini Saya Di Undang Di Forum Manusia Mengapa Ada Kambing Di Ujung Sana Siapa Siapa Menghina Dia Cuma Agus Salim Menyebutkan Kambing Agus Salim Menghina Tapi Di Dalam Situasi Itu Ada Kecerdasan Yang Dihidupkan Metafor Bagus Jadi Orang Biasa Saja Karena Ada Pertandingan Pikiran Disini Tidak Ada Pertandingan Pikiran Yang saya Maksud Kita Harus Bertindak Segera Itu Yang Sara Pak Pak Roki Saya Saya Mendapat Dengan Pak Roki Tentang Nuansa Kebebasan Berpikir Orang Tapi Kalau Sudah Masuknya Kepada Konten Yang Bernuansa Menyebabkan Rasa Permusuhan Dengan Menggunakan Identitas Sosial Itu Itu Yang Saya Kira Perlu Pak Dalam Itu Sangat Perlu Yang Cegah Jangan Sampai Kondisi Itu Kemudian Membatalkan Kebebasan Berpikir Itu Poin Saya Kita Ada Meja Untuk Kita Komprehensif Panggil Ahli Panggil Apa Dan Sebagian Saya Tidak Kemudian Serta Merta Ada Orang Menyampaikan Perbedaan Langsung Kemudian Anda Tapi Di Publik Situasi Ada Ketakutan Semacam Itu Jadi Saya Cuma Mengucapkan Itu Saya Ingin Membantu Polisi Tentu Meningkatkan Daya Analisis Kemampuan Untuk Membaca Psikologi Masa Tetapi Jangan Sampai Itu Kemudian Seperti Tadi Dicicil Soalnya Sehingga Orang Merasa Ini Konflik Agama Atau HP Tapi Gini Ada Fenomena Ada Fenomena Bahwa Pengguna Praktik Penggunaan Hoax Kebencian Yang Fenomenal Indonesia Juga Fenomenal Dunia Dan Kita Mencurigai Dan Juga Dideteksi Sudah oleh FBI Sudah Dipongkar Itu Seluruhnya Adalah Para Politisi Yang Memang Untuk Naiknya Itu Memakai Isu Ujara Kebencian Berbasis Suku Agama Santar Golongan Itu Fenomena Sejak Tahun 2017 Dan Itu Samaikan Berisa Analatika Pernah Diminta Oleh Sebuah Kelompok Politik Yang Isinya Berbeda Oke Kami Ingin Menggunakan Mesin Ini Tapi Bukan Sara Kami Ingin Mengeksploitasi Rasa Empati Kami Ingin Mengeksploitasi Keberanian Untuk Merima Perbedaan Toh Itu Salah Sama Ada Dalam Otak Manusia Mesin Ini Seharusnya Sebagai Profesional Menerima Dong Ternyata Mesin Menolak Mesin Karena Ini Perusahaan Ini Dipakai Sebagai Penyedia Jasa Bagi Politik Politisi Yang Memerka Ujian Rasis Kalau boleh Kalau boleh Kita Jeda dulu Kita Jeda dulu Artinya Ada Satu Fenomena Politik Spektrum Polisi Tentu Menggunakan Itu Saya Saya Gak Mau Berbicara Dengan Saya Atau Pak Arisa Partai Kita Mau Bicara Tapi Mengundangannya Sebagai Saya Tapi Saya Itu Yang Kami Lakukan Tapi Dasar Kami Tidak Mungkin Hanya Sekedar Kami Orang Partai Oke Kami Sebagai Manusia Coba Punya Nalar Dan Coba Punya Ide Tapi Gini Tadi Bicara Polisi Bagaimana Aparatu Negara Yang Kita Bicarakan Juga Adalah Ada Enggak Organize Resisten Terhadap Organize Crime Atau Apapun Namanya Perlawanan Terorganisi Masyarakat Haks Atau Kebencian Itu Ada Dalam Manusia Ya Rasa Benci Rasa Jiji Rasa Takut Pada Yang Beda Di Pemilu Dua Negara Jerman Dan Perancis Berhasil Mengorganisir Perlawanan Rakyat Terhadap Haks Berbasis Rasisme Orang 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 Disana Tidak Punya Pretensi Menghilangkan Kemencian Jangan Juga Kita Mau Merobotkan Orang Dengan Menghilangkan Rasa Benci Rasa Takut Rasa Jiji Padang Yang Lain Yang Mereka Lakukan Bukan Menghilangkan Rasa Kebencian Mereka Memindahkan Objek Kebencian Kalau Kelompok Kelompok Rasis Itu Sasaran Kebencian Adalah Beda Agama Atau Beda Adnis Kelompok Yang Melawannya Tetap Menggunakan Rasa Kebencian Rasa Takut Kepada Yang Rasis Menggunakan Trauma Pada Rasisme Menang Dalam Pemilu Artinya Padahal Ini Partai-partai Yang Diisi Para Matematik Kawan Tidak Emosional Kurang Menggali Aspek Emosional Dari Manusia Karena Begini Manusia Secara Kolektif Secara Masif Itu 97% Berpikir Refleksif Hanya 33% Reflektif Otaknya Artinya Gini Politik Opini Ya Emosi Tadi Emosi Estrom Dadi 97% Cara Kerja Otak Manusia Refleksif Ketimbang Reflektif Nah Bagaimana Direfleksikan Menuju Pada Sebuah Sikap Yang Lebih Empatik Ketimbang Misalnya Refleksi Nah Ini Yang Menurut Saya Kita Kehilangan Perangkat Teknologi Pengetahuan Itu Negara Partai Politik Siflo Society Budayawan Dosen Mahasiswa Seniman Semua Saja Mengalami Kegagaban Karena Kita Sedang Mereka Era Baru Dimana Nyaris Sebagian Dari Kedaulatan Kita Free Will Kita Dalam Bersikap Sudah Diambil Mesin Sudah Diambil Oleh Mesin Yang Mampu Mengeduk Neuron Kita Otak Kita Seperti Eskavator Mengeduk Mineral Otak Kita Tadi Kultur Politik Yang Tadi Baik Reptil Nah Kalau Begitu Suasananya Dia akan Cari outlet Dalam Bentuk Satiri Dalam Bentuk Allah Itu Kemudian Memancing Reaksi Balik Lalu Pemerintah Mau Juga Dengan Cerah Apa Karena Itu Saya Mulai Dengan Coba Biarkan Manusia Warga Negara Legah Beropini Kebebasan Berpendapat Jadi Kelegaan Untuk Beropini Itu Mengurangi Kebencian Orang Terhadap Satu Objek Yang Sebetulnya Mas Durung Kalau Soal Kebebasan Kita Sudah Bebeles Setara Orang Yang Ngamuk Mau Hancurkan Negara Dan Memuja Suatu Yang Terangin Pelan Pelan Sudah Kita Punya Pengertian Kebebasan Beropini Itu Dalam Bentuk Yang Menakutkan Jadi Kita Juga Sendiri Pikiran Kita Justru Itu Satu Paragraf Satu Paragraf Satu Paragraf Kita Masuk Pada Teknik Kalitas Universitas Pusat Kebebasan Berpikir Orang Tercegah Untuk Mengucapkan Semacam Metafor Karena Dianggap Itu Menghina Saya kasih Contoh Misalnya Dulu Marx Itu Pernah Menghina Hegel Dia bilang Hegel Itu Orang Paling Bodoh Karena Berjalan Dengan Kepala Terbalik Padahal Itu Metafor Untuk Mengucapkan Teori Hegel Itu Terbalik Itu Itu Enggak Terbiasa Di Kita Sehingga Kita Lengsung Itu Jadi Saya kira Saya kira Apa yang disampaikan oleh Pak Roky dan Pak Kristiari Betul Cuma masalahnya Orang kita ini Senang mengeluarkan pendapat Di ruang gelap Pak Anonimitas di media sosial itu Disalahgunakan Dicegah Kenapa tidak Sisi-sisi gelap itu Kita buat perjelas saja Seperti sekarang Ada yang akun palsu Katanya Bukan saya Kita Kita latih mereka Untuk Seperti Kan gampang Mas Bagaimana Kalau demo Di tempat umum Terus teriak Teriak Menghina Seseorang Kan jelek Kelihatan Kelihatan Nah masalahnya Sekarang Pak Roky Oke Orang kan berteriak Ini di ruang gelap Kejahatan itu Kalau dilukuhan Di tempat gelap Itu kan bahaya Kenapa dia berteriak Di ruang gelap Kenapa Enggak di ruang terang Tapi Ini yang Ini yang Saya Masih ada ruang gelap Bukan Maksud saya Di medsos Pak Maksud saya Di medsos Pak Di medsos Ini Hedgepitch Ini kan Dibangun Di medsos Dimana anonimitas Ada teknologi Yang bisa mengetahui Orangnya ABC Di satu sisi Kan kemudian Orang bisa cepat Remove Melarikan diri Pak Tapi Ini kan sempat Saya mau katakan Bahwa kejahatan Saya berkara ini Punya ciri-ciri sendiri Yang steel Anonim Speed Remove-nya cepat sekali Jadi Kenapa Kita latih Yang berbicara Tapi dia juga Menunjukkan jati dirinya Mas Owan silahkan Dan kita selalu ada Kita ada Patroli Cyber Dimana Patroli Cyber Dilakukan 24 jam Itu Tambah semua Ini sumber pertama Dari mana Siapa yang melakukan Itu pun anonim pun Di Tris bisa Ya Bertanggung jawab Badan Sebagai badan intelijen Badan yang seharusnya Menjadi badan yang paling cerdas Di sebuah negara Kata intelijen Saya kira Saya membayangkan itu adalah Menjadi satu bagian Yang paling cerdas Dalam otak Sebuah negara Pak ya Kita sadar gak sih Yang kita ada apa-apa Soal pil karir kecil Pil peras kecil Kecil itu Itu cuma Sudah upaca Lima tahunan Bukan itu kok Kita ini Sedang dipertanyakan Semua Sutur ini Sutur kenegaraan kita Sutur pendidikan kita Cara mikir kita Cara makan kita Dan semua Dimainkan Algoritma Kita sadar gak Saru otak kita Lagi dimainkan Algoritma Kita ngerti Kita ngerti Masalahnya Masalahnya Jika itu dipahami Pak Sebagai Seluruhnya Negara Bangsa Pak Saya sepakat Kita mau gak Kita mau gak Bisa Paham Bisa paham Di burung negara bisa melakukannya Tapi gak bisa memang Satu Sekejap Yang bisa kita lakukan adalah Sekarang Kita berselancar Di gelombang ini Karena gelombang itu akan datang ke pantai kita Sekarang kita bercepat-cepatlah Berselancar ya Kita tidak akan mungkin menghilangkan Emosi kebencian Gak mungkin Emosi sakit Emosi takut gak mungkin Masalahnya Manusiawi itu Objeknya Bisa kita ubah Janganlah kamu benci yang beda agama Janganlah kamu benci yang beda agama Janganlah kamu benci yang beda sebuah Tapi kalau saya cek misalnya Apakah partai Pak Budiman Partai Pak Risa Punya kurikulum Di dalam partai Tentang literasi Tentang sejarah dunia Tentang sejarah intelektual Tentang metafor Tentang logik Tentang retorik Saya bisa Bertaruh Itu ada Tetapi Hanya di dalam Angan-angan Tidak di Dijalankan Sebagai kurikulum Partai Padahal itu Yang paling penting Itu yang menyebabkan Masyarakat Kekurangan kemampuan Untuk beraksi Secara cerdas Nah Yang kedua Dengan segala hormat Pada Presiden Jokowi Cara beliau Mengajar literasi Itu terlalu Terlalu sederhana Menanyakan nama-nama ikan Hanya untuk Membagi sepeda Kenapa gak tanya Kenapa ikan Tidak memiliki paru-paru Sehingga orang Diajak Dipaksa untuk berpikir Kalau pertanyaannya Multiple choice Itu bukan literasi Nah saya kasih ilustrasi Ini ada Saya lihat di depan situ Ini gambar ini Kalau kita bikin dia Semacam Hitam putih Namanya Apa namanya itu Silhouette Salah satu Simbol dari Hoax Berbohong Yang menimbulkan Rasa benci Pada si pembohong Itu Si pembohong itu Digambarkan secara siluet Hitam putih Itu ada sejarahnya Dulu di Perancis Ada seorang Menteri Keuangan Yang Disuruh oleh Keraja Perancis Untuk Mencari pajak Karena Perancis Bangkrut Akibat perang Maka si Menteri ini kemudian Boleh kita tarik ke poinnya Pak Dengan kasi Indonesia Saya akan tarik ke poin itu Pasti akan sampai disitu Mohon dipercepat Si Menteri setiap hari Liatin rumah Penduduknya Kalau pintunya Agak bagus sedikit Dia pajakin Sehingga orang benci Pada si Menteri ini Lalu digambarkan Dia sebagai hitam putih Nama Menteri itu Silhouette Jadi kebencian publik Terhadap Kekuasaan itu Digambarkan secara Sangat menghina siluet Sekarang kita bisa lihat Banyak siluet Di koran-koran Karena gagal Untuk mengaktifkan keadilan Melakukan kebijakan publik Yang masuk akal Jadi literasi Seharusnya Dimulai dari Ruang rapat Partai politik Oke Begini Gerakan di Amerika Yang namanya The Council of Europe Ini juga menggerakkan Mengenai Tidak mengucapkan Kebencian Ini penting sekali Soal Politik tegangan tinggi Ini kalau Gerakan-gerakan Polat politisi Dari pusat sampai daerah Sudah mengatakan Kita akan ada gerakan Untuk tidak menyebarkan Kebencian Kampanye-kampanye Sifatnya Itu bisa dimulai dari Terima kasih Terima kasih Kasat mata Kasat mata hari ini Jadi kita tidak usah Menutup mata Untuk melihat Dua soal itu Jadi dua soal itu Mesti segera diselesaikan Terlalu banyak kebohongan Terutama di produksi negara Terlalu banyak Kedungguan Juga didiamkan oleh negara Jadi itu tugas Interaktual kita Tugas warga negara Untuk melihat Sekali Terima kasih